Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Akan menanggung dosa dia Dosa orang yang mengikuti kelakuannya Membunuh terus sampai kiamat Dosa 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 Itulah dosa jariah Bayangin Ketika kita sudah meninggal dunia Di alam akhirat yang kita harapkan Kiriman pahala Apa kiriman dosa Berharap kita kirim pahala Berharap ada kebaikan Walaupun kecil si bijara Berharap meringankan Beban dosa kita Siksaan kita Diambil akhir Masa Allah Alangkah sedihnya ini golongan ini Karena ternyata Ketika mereka ada di alam mahsar Ketika mereka ada di alam kubur Sekarang justru bukan pahala Yang mengalir kepada mereka Dosa 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 Itu yang ada sama mereka Sedih Berat Nah kita wajib memahami Pemirsa Yang dibalas oleh Allah Bukan hanya Mulut kita Bukan hanya Sikap kita Kelakuan kita Amalan kita Tapi dampak Dari apa yang kita lakukan Ini pun dipertanggungjawabkan Buat kita Mama yakin Kalian semua apal Kita baca Barang-barang Surat Yasin Ayat 12 Bismillahirrohmanirrohim Hayat barang Inna Nahnu Nuhil Mauta Wanaktubu Maqudjamu Waasarohum Waqullasyaihin Ahsainam Ti'imamim Ya Allah Kata Allah Sesungguhnya Ketika Allah Menghidupkan orang yang sudah mati Dia mati Dihidupkan lagi oleh Allah Setelah dihidupkan oleh Allah Maka Allah Akan menilai Apa yang dia kerjakan Kebaikan Keburan Waasarun Nahum Asar Dampak Bekas Yang mereka lakukan di alam dunia Semua jelas Tercatat dalam kitab Lahir Mahfud Bayangkan Sekarang Kita siaran Berapa kamera Yang 5 Kamera Yang kelihatan kita doang 4 ya Yang belakang gak kelihatan Iya bener Dengan kameranya Allah Mayal pidu bin kolin illa ladaihi Rokibun atin Rekaman dari Allah Dua kamera Rokib kebaikan Atin keburukan Kata Allah Asar nahum Asar mereka Bekas mereka Ini dipertanggungjawabkan Walaupun mati Contoh Ada orang melakukan Perbuatan Buntan Misalnya Dia nyanyi Dengan Pakai syakye Baju Segini Tidak sedikit loh Begitu nunggeng Semuanya kelihatan Saya tidak bercanda Kita semua punya TV Ada gak yang begitu Ada Lu menunggu sebelah Ini namanya Polusi fisua Jadi seperti ini Maka mereka Yang menangkan Pakaian tadi Ada orang lain Yang melihat Artinya Di dalam tontonan orang Ada orang Yang merasa indah Merasa cantik Paham Lusnya kelihatan Dia meniru Pakai baju mini Dengan darah begini Maka orang yang pertama Mengenakan baju mini Tadi Menanggung dosa dia Menanggung dosa orang Yang mengikutinya Ini asar Anda bayangkan Misalnya Ada orang yang pertama Menciptakan baju You can see Kamu bisa melihat You can see I can see you Nah terus Siapapun yang niru Baju itu Yang menciptakan pertama Dosa Atas kelakuan dia Niru Dosa Niru Dosa Niru Dosa Makin banyak yang meniru Apa yang dia ciptakan Makin berat Beban dosa Tanpa Mengorin dosa mereka Luar biasa Ini adalah dosa Dia Misalnya Ada orang Yang melakukan Perbuatan dosa Perbuatan masyiat Di depan umum Sebetulnya Dia tidak mengajak orang Dia tidak memotivasi Untuk orang Melakukan ini Cuman Apa yang dia lakukan Ditiru oleh orang banyak Ini pun Dosa jariahnya Akan mengalir Ini ayatnya Jadi jangan Anda mengira Kalau kita hanya Mengajak Oh ikutin saya Makin baju begini Ngomongnya begini Dan seterusnya Bukan hanya itu Yang mendapatkan dosa jariah Walaupun sekali lagi Tidak ngajak Tidak memotivasi orang Melakukan ini Kalau ada orang Yang mencontoh Apa yang kita omongkan Apa yang kita lakukan Mereka menanggung Asarnya Bekasnya Dari as sampai j Tidak dikurangi sama sekali Karena Allah berfirman Siapa yang melakukan dosa Maka dia mendapatkan Asa penuh Dengan dosa yang dia lakukan Ditambah lagi Dosa orang yang mengikuti Yang mengikuti Yang mengikuti Tanpa Mengurangi dosa mereka Makanya hati-hati kita berkata Hati-hati kita berbuat Bersikap Berpilaku Jangan melakukan perbuatan Dilarang oleh agama Apalagi ditiru oleh orang lain Berat beban kita Baik ma Hati-hati Baik ya ma Jangan kemana-mana Setelah ini kami akan kembali lagi Untuk Anda Tetaplah bersama kami di rumah Mama Mama Dede Rumah Mama Dede